Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi perkembangan terakhir terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja, PBNU berpandangan bahwa 1. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, namun harus dilakukan secara beradab, patuh hukum, tidak boleh anarsis. Itu pun dilarang oleh agama, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاهِهَا Harm hukumnya melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kami berharap kepada aparat keamanan agar mengungkap siapa dalang atau aktor intektual di balik kerusakan-kerusakan tersebut. Jangan hanya yang di lapangan, tapi betul-betul mengungkap secara tuntas. Dua, menggunakan saluran hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Judicial Review, bagi semua pihak yang masih belum menerima Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada saluran yang konstitusional, yaitu menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kami memahami apabila pemerintah dan DPR masih membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan sinkronisasi. Mengingat Undang-Undang Cipta Kerja ini meliputi 76 undang-undang, hampir seribu halaman. Kami berpendapat, silakan pemerintah, DPR, melakukan sinkronisasi sehingga Undang-Undang ini baik diterima oleh masyarakat. Akhirnya, ada sebuah kaedah fikiyah yang selalu menjadi pedoman Nahdun Ulama, yaitu Tasarruful Imam Al-Ru'iyah Manutun Bil Maslaha Seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, kepentingan rakyat, tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Syukran Wallahifatukh Al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh